Balik lagi sama Amglo di channel Galerio Kilometer Kali ini kita akan membahas atau mereview 2 motuba yang ada di setiawan mobil indo Yang pertama adalah ini dia Ini adalah Honda Civic Ferio tahun 97 Ini saya dilihat ya warna silver Ini dengan transmisi Matic Nah abis ini kita langsung nyambung ke mobil buatan Prancis Mobil apa? Yuk kita langsung samperin aja Oke balik lagi sama Amglo Kita masih membahas motuba yang ada di setiawan mobil indo Nah ini motuba yang selanjutnya adalah Pichot 406 Tahun berapa ya? 2000 ya gak salah ya Ini adalah tipe 406 Dimana ini adalah generasi selanjutnya dari 405 Yang sebelumnya dikeluarkan oleh produsen Pichot Ini sedan ini berasal dari Prancis Yuk abis ini kita langsung aja mulai untuk reviewnya Oke balik lagi sama Amglo Masih membahas Q yang motuba kedua dari setiawan mobil indo yaitu Pichot 406 Tahun 2000 Ini adalah mobil kurang Perancis Yang pasti kalau nonton film taksi Tau lah film ini Ini salah satu mobil legend Dalam film taksi ya Jadi ini mobilnya superhero banget sih Kalau di film taksi Ya langsung kita revie aja Ini bagian pertama dari segmen eksterior Oke Ini adalah penampakan eksterior dari Pichot 406 ya Kalau dilihat ganteng sih Keluargan Pichot tuh pasti ganteng mukanya Nah ini bisa kita lihat ya Disini bentuk grillnya Ada menggunakan serang tawon Terus disini ada logo singanya Ciri khas mobil Lalu untuk lampunya sendiri Dia lebar ya Dari sini sampai sini Dan dia sudah multi reflektor Jadi lampu lekat sama lampu jauh dipisah Terus disini ada poklem Manjang Disini untuk kisi-kisi Pendingin udara lah ya Buat di mesin Jadi ini terlihat ganteng dan cukup powerful Untuk tenaga mesinnya Nah ini dari samping yuk kita mulai Langsung Ini ada sen Lalu disini Untuk pelgnya juga masih menggunakan pelg original ya Kalau gak salah ini ring 15 Dengan spek bannya 195-65 Sudah menggunakan rem cakram Lalu disini ada list body Memanjang dari bumper Sampai ke bumper belakang lagi ya Bisa dilihat ya Terus untuk handle pintu Pondel tarik Untuk kaca spion Juga modelnya ciri khas Eropa Dia biasanya agak bentuknya itu manis sih Gitu ya Terus untuk antena sendiri ada di tengah Tidak ada list chrome dalam mobil ini Tapi hanya ada satu sih disini Sebagai pemanis list body aja Tapi disini gak ada chrome Terus di belakang yang sama ukurannya dan sudah menggunakan rem cakram juga ya Bisa dilihat ya Gitu Terus disini Taki bensin Sebelah kanan Kemudian kita ke belakang Ini ada Bentuk lampunya pun juga unik ya Dia dari sini memanjang Terus ada Menurun ke bawah Disini ada kode 406 List bumper Sampai ke belakang Disini ada tulisan P-shirt Lalu untuk mufflernya di sebelah kiri Platnya ada di bawah Terus ini Ada logo P-shirt Sama tombol buat membuka bagasi Lalu Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan evogger Untuk fitur-fitur yang tidak ada di mobil Zaman sekarang Oke Untuk tampilan sebelah kiri Kurang lebih sama Dengan yang sebelah kanan Oke Itu tadi Untuk eksterior dari P-shirt 406 Tahun 2000 Tahun 2000 atau tahun 2002 Saya lupa Nanti kita lihat lebih detailnya Abis ini Kita langsung Masuk ke segmen Interior dari P-shirt Baik lagi Sama Om Glo Oke Kita masih membahas P-shirt 406 Motuba Yang kedua dari Setelah Mobil Indo Oke Tadi kita sudah membahas Eksterior Kita lanjut Untuk interior Dari P-shirt 406 Tapi apa interiornya So pasti Kelihatan Mewah Nah ini Untuk kuncinya ya Dia menyatu dengan Alarm Tapi mungkin ini sudah Tombolnya sudah hilang Jadi bolong Jadi kunci ini Terintegrasi dengan Echu Jadi kalau tidak Menggunakan kunci ini Mobil ini tidak bisa Menyala Itu salah satu teknologi Eropa yang canggih Nah ini dia Penampakan door trim Dari P-shirt 406 Seperti yang tadi saya bilang Dia ini mewah Tampilannya Dimana disini Soft touch Disini juga Oh ini Plastik keras Tapi dibalut dengan Kulit ya Kulit asli Disini ada Motif plastik Yang hard Tapi dia ada motifnya Kasar gitu ya Terus Disini Ada untuk Electric mirrornya Dia menggunakan Puter Kayak model BMW Jadi nanti tinggal Di arah ke kiri Untuk pengaturan Kacanya Terus disini Untuk mengunci Power window Disini Untuk power window Sendiri Sudah dilengkapi Di 4 Pengemudi ya Eh di 4 Pintu Dimana Fitur auto Ate pendamnya Hanya di Pengemudi Lalu untuk Mengunci pintunya disini Jadi disini Ternyata Bersih Gitu ya Oke Terus Di bagian Dalam Sendiri Bisa dilihat ya Ini Ada list Panel Nelwoodnya Yang nyambung Dari Dot trim Jadi kelihatan Mewah Ini mobil Terus Disini Ada AC Lalu disini Ada untuk Tombol dummy Nah ini untuk Leveling Lampu Jadi lampunya Kayaknya bisa Dinaik turunin Gitu Jadi Ini adalah Teknologi Eropa Terus Ini Yang saya tahu Ini Kalau gak salah Fitur Cruise Cruise Control Ya Nih Cruise Control Lalu Disini Apa ya Beda sih Kalau Eropa Kiri kanan Tapi untuk Lampunya Ada disini ya Untuk Sen Gitu Dia ada disini Di sebelah kiri Kalau Eropa Gitu Terus Untuk Instrument sendiri Juga Terlihat Simple Dan Kelihatan Mewah Gitu Nah Terus Disini Untuk AC Sudah Menggunakan Digital Ya AC nya Digital Terus Head unit Menyatu Tapi Dikarenakan Mungkin Head unit Ini Sudah Tidak Berfungsi Karena Pemilik Sebelumnya Tidak Mau Merubah Tampilan Dari Head unit Ini Maka Dipasang Disitu Alternatif Biar Ngesepi Gitu Terus Disini Paniti Mirror Dilengkapi Dengan Kaca Di Penumpang Pun Dilengkapi Dengan Kaca Oke Terus Disini Adalah Cip Pengimpanan Tuh Kalau dibuka Ada Lampunya Otomatis Nyala Jadi Kalau Mau Nyari Barang Malam Udah Ada Lampunya Oke Terus Disini Manual Lima Percepatan Disini Ada Penyimpanan Lagi Ya Penyimpanannya Banyak Disini Juga Ada Gitu Terus Disini Untuk Lighternya Ada Dissebelah Sini Lalu Ini Kayak Tombol Dummy Juga Disini Untuk Handbrake Disini Ada Uang Untuk Botol Ya Oke Itu Bagian Depannya Lalu Untuk Fitur Setirnya Sudah Dilengkapi Dengan Apa Ya Oke Fit Steering Sudah Dilengkapi Tersteering Tapi Berkalas Kopiknya Belum Dan Sudah Ada Airbag Di Pengemudi Sama Di Penumpang Ya Dan Terusannya Airbag Gitu Oke Ini Kalau Mobil Eropa Pasti Nyalak Untuk Ini Keren 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 Beda Mobil Eropa Terus Untuk Fitur Kursinya Ini Untuk Naik Turunkan Bantalan Sistemnya Pompa Pompa Gini Nanti Naik Terus Kalau Itu Turun Lalu Untuk Maju Mundurnya Ini Menggunakan Puter Puter Nanti Nanti Dia Akan Turun Kalau Maju Mundur Biasa Ditarik Disini Oke Itu tadi Bagian Depan Terus kita Ke Bagian Belakang Nah Ini penampakan Door trim Belakang Dari Pesut 406 Sama Dengan Bagian Depan Ada Motif Put Penel Disini Ada Laci Penyimpanan Disini Sudah Dilengkapi Dengan Kulit Terus Power window Disini Pengunci Pindunya Disini Nah Ini Bagian Dalam Belakang Wah Cukup Lega Ya Lumayan Nih Terus Ada Penyimpanan Disini Juga Ada Asba Lalu Sini Penyimpanan Lagi Oh Ya Tadi Lupa Untuk Jok Depan Dia Ada Hand Rest Untuk Dua Penumpang Ya Gitu Lalu Untuk Bagian Belakang Sendiri Head rest Ada Tiga Satu Dua Tiga Lalu Kemudian Untuk Safety Bell Ada Di Tiga Penumpang Juga Jadi Sangat Diperhatikan Fitur Safety Dari Episode Part 06 Ini Lalu Disini Untuk Handrest Penumpang Belakang Dan Satu Yang Unik Disini Ada Lubang Buat Ngambil Barang Di Bagasi Keren Keren Terus Disini Ada Penyimpanan Penyimpanan Rahasia Mungkin Biasanya Buat P3K Disini Ciri Has Mobil Eropa Pasti Ada Lampu Dia Ada Dua Depan Belakang Kan Biasanya Kalau Mobil Jepang Di Tengah Tapi Ini Dia Di Belakang Sama Di Depan Gitu Pasti Mewah Oke Itu Tadi Bagian Belakangnya Ruang Penumpang Kita Langsung Kita Lihat Bagasinya Keluasan Bagasinya Seperti apa Ini Dibukanya Dengan Tombol Bagasinya Bagasinya Cukup Luas Bisa Dilihat Terus Di bawah Ada Ban Serep Ini Sistemnya Ditarik Gini Tuh Ini Dilengkapi Dengan Toolkit Disini Menggunakan Pelak Kaleng Tapi Untuk Ban Serep Jadi Tidak Ukurannya Tidak Full Size Oke Tadi Bagasinya Lega Terus Bagasinya Pun Berat Jadi Tidak Perlu Di Ini Dia Sudah Otomatis Turun Sendiri Nah Itulah Ciri khas Mobil Eropa Jadi Fit Dari Sisi Fitur Keamanan Passo Pasti Lebih Baik Dari Mobil Keluaran Jepang Gitu Oke Itu Tadi Interior Dari Pesod 406 Abis Ini Kita Langsung Segmen Mesin Let's Go Selanjutnya Sama Amglo Kita Masih Membahas Pesod 406 Ini Adalah Segmen Terakhir Kita Akan Bahas Soal Engine Sedikit Nah Ini Adalah Penampakan Dari Mesin Pesod 406 Terlihat Cukup Besar Karena Ini Menggunakan CC 2000 2000 CC Bensin Jadi Ciri khas Mobil Pesod Pasti Exhaust Manifold Di depan Padahal Biasanya Mobil Di belakang Tapi Ini Di depan Terus Disini Juga Bisa Dilihat Pendinginannya Cukup Lebar Karena Mobil Eropa Ini Identik Dengan Yang Terjadi Adalah Overheat Cuma Ini Adalah Mobil Prancis Jadi Dia Dari Pabrikannya Itu Menggunakan Iklim Yang Bisa Dibilang Dingin Jadi Kalau Masuk Ke Indonesia Itu Perlu Penyesuaian Lagi Jadi Disini Cukup Unik Adalah Untuk Air Radiator Disini Jadi Tidak Menyatu Disini Tapi Disini Untuk Pengisian Nya Terus Disini Untuk Power Staring Disini Untuk Air Wiper Akinya Tapi Untungnya Akinya Di depan Kalau Mercy Biasanya Di belakang Tapi Ini Di depan Langsung Nah Ini Adalah Mesin 2000cc Untuk Host Power Dan Torsinya Nanti Kita Akan Tampilkan Di Lesebelah Karena Secara Ini Kita Juga Tidak Terlalu Membahas Lebih Detail Untuk Mesin Karena Ini Cup Mesin Cukup Berat Ini Sudah Menggunakan Rascopic Atau Sebenarnya Sock Jadi Untuk Cup Mesin Dibuka Menggunakan Sock Tapi Biasanya Sudah Umur Segini Sudah Pada Lemah Tapi Ini Masih Oke Kondisinya Gito Oke Itu Tadi Untuk Mesin Dari Pishoot Untuk Konsulsi Bahan Bakar Juga Tidak Terlalu Boros Wajar Mungkin Di 18 19 Untuk Konsulsi Bahan Bakarnya Karena Ini Menggunakan Mesin 2000cc Tapi Tergantung Lagi Cara Membawanya Bagaimana Oke Itu Aja Untuk Segmen Mesin Sampai Ketemu Lagi Di Review Motuba Selanjutnya Salam Otomotif Tidak Tidak Tak Tidak Terima kasih telah menonton!